Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih dikancut dengan Zen Zhongfu yang pada saat ini benar-benar sangat khawatir. Ia mengkhawatirkan kehadiran dari Gui Yin yang akan membantu pihak dari Pil Peles. Pada akhirnya Zen Zhongfu pun dengan cepat menganalisis situasinya pada saat ini. Ia berkata kepada semuanya bahwa situasinya telah berubah pada saat ini. Harus ada lebih banyak orang yang dikirim dengan cepat dan jika tidak pertempuran ini akan menjadi pertempuran berdarah. Baik Zenhuwan dan King Haoran pada saat ini mengangguk dan mereka dengan cepat mengirim pesan ke klan untuk mengirim lebih banyak orang. Secara alami mereka juga melihat bahwa situasi di lapangan semakin merumit. Semua orang pada saat ini menyadari benar-benar sangat sulit untuk menjatuhkan Pil Peles. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terbang mendekat ke arah tiga kaisar. Dengan ekspresi serius Xiaoyan segera membungkuk kepada mereka bertiga dan memberi salam. Menanggapi hal tersebut Zen Zhongfu pun memandang ke arah Xiaoyan dan mengangguk. Setelah itu ia memberi tahu Xiaoyan bahwa meskipun Xiaoyan telah menerobos ke bintang delapan tahap menengah. Di dalam perang ini Xiaoyan bukanlah orang terkuat dan ada beberapa musuh yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Dengan kekuatannya pada saat ini mungkin Xiaoyan hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu Zen Zhongfu juga khawatir aliansi bayangan pada saat ini akan berpartisi sapi. Dan daceng ini pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi oleh karena itu Xiaoyan harus lebih berhati-hati. Setelah ia mengucapkan perkataan tersebut tiba-tiba mata dari Zen Zhongfu menyipit. Ia seolah-olah telah menemukan sesuatu dan mengerutkan kening sebelum akhirnya bergumam bahwa mereka telah datang. Semua orang pada saat yang bersamaan segera melihat titik hitam yang berada di langit yang jauh. Xiaoyan juga mengangkat kelapanya untuk melihat ke atas dan seketika pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tim Xiaoyan juga pada saat ini melihat apa yang datang. Mereka melihat bintik-bintik hitam yang sangat familiar dan mereka segera menyadari bahwa orang yang memimpin pasukan ini adalah Guiyin. Aliansi bayangan pada saat ini telah datang. Selain itu mereka datang dengan sekelompok orang. Dalam pertempuran ini situasinya perlahan-lahan benar-benar kembali berbalik. Jumlah Dodi bintang gelapan dari pihak Pil-Peles pada saat ini telah melampaui pihak Xiaoyan. Ditambah lagi dengan Guiyin yang pada saat ini memiliki kekuatan yang bahkan Zhen Zhongfu saja tidak yakin bisa menang melawannya. Alis Zhen Zhongfu pada saat ini berkerut dan matanya seketika menjadi gelap. Ia berkata bahwa situasinya pada saat ini benar-benar tidaklah baik. Guiyin adalah sosok yang menakutkan. Selain itu ada juga Shuetu yang merupakan pembantaian berdarah yang memiliki keterampilan menakutkan. Kedua orang dari aliansi bayangan ini benar-benar telah muncul untuk membantu Pil-Peles. Rencana yang pada saat semula mereka rencanakan pada saat ini benar-benar tidak sesuai harapan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di lubang cacing sekelompok orang dan kuda segera muncul keluar. Semuanya adalah orang-orang tambahan dari ras manusia, ras monster, dan klan iblis darah. Tetua keempat King Yuantian juga pada saat ini bergegas. Dengan begitu maka jumlah Dodi Bintang 8 di pihak Xiaoyan pada saat ini menjadi 4 orang. Namun meskipun begitu di pihak Pil-Peles pada saat ini ada 5 orang Dodi Bintang 8. Oleh karena itu di dalam pertempuran ini pihak Xiaoyan benar-benar dapat dikatakan mustahil untuk bersaing dengan Pil-Peles. Selain itu pada saat ini ada juga leluhur dari Pil-Peles yang masih belum bergerak. Ia juga memiliki kekuatan di tahap bintang 8 dan benar-benar tidak bisa diremehkan. Sementara itu di tanah di bawah telah banyak boneka iblis yang padat yang bermunculan. Boneka ini memiliki penampilan yang persis sama dan semakin lama semakin banyak dari mereka yang bermunculan. Kekuatan yang terlemah di antara boneka ini adalah bintang 4 Dodi. Sementara yang terkuat berada di tingkat bintang 7 Dodi. Melihat boneka-boneka ini telah muncul leluhur tua dari Pil-Peles pun tidak berbicara terlalu banyak. Ia segera mengucapkan kata bunuh dan pada saat ini ribuan murid segera maju untuk menyerang. Bersamaan dengan itu boneka iblis yang pada saat ini baru saja keluar segera menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Menghadapi boneka iblis ini jumlah dari pihak Xiaoyan termasuk dari ketiga ras pada saat ini telah mencapai puluhan ribu. Mereka benar-benar bersiap untuk pertempuran dengan mengencangkan senjata di tangan mereka masing-masing. Pada akhirnya instruksi dari ketiga kaisar segera terdengar dan kelompok dari Xiaoyan pada saat ini segera maju. Dalam sekejap mata pertempuran di antara kedua kelompok pada saat ini benar-benar tidak bisa terhindarkan. Melihat dari kejauhan momentum ini benar-benar sangat besar. Di tanah di bawah Pil-Peles pada saat ini ada banyak boneka yang baru saja muncul dari tanah dan bergabung di dalam pertempuran. Melihat dari pertempuran ini tampaknya jumlah dari kedua kelompok pada saat ini terlihat seimbang. Pertumpahan darah yang tak terhindarkan pada saat ini benar-benar meletus dan kedua belah pihak telah menderita banyak korban. Di sisi lain di pihak Pil-Peles pada saat ini sosok Yin-Shi perlahan melayang dari tanah dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, telapak tangannya bergetar dan seberkas cahaya tiba-tiba muncul membentuk senjata berwarna merah darah. King Ying juga pada saat ini perlahan naik ke udara memegang pisau pendek di antara kedua tangannya. Tiga orang dari bintang delapan dari Pil-Peles pada saat ini benar-benar telah bersiap untuk bertemu di dalam pertempuran. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan memegang pedang kuno api surgawi di tangannya. Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini memasuki kondisi persiapan untuk pertempuran. Mereka secara alami merasakan kekuatan yang menindas dari perang ini. Zhen Zhongfu dan Zhan Huan juga pada saat ini telah mengenakan baju besi dan aura mereka benar-benar telah melonjak. Sebuah cahaya putih melintas di tangan Zhen Zhongfu dan pedang panjang seputih salju segera muncul. Zhan Huan yang seorang dari Ras Monster juga pada saat ini segera berubah menjadi wujud aslinya. Tubuh Zhan Huan pada saat ini membengkak dan ia mengeluarkan tandu. Otot-otot di tubuhnya pada saat ini benar-benar menjadi semakin besar dan peningkatan ketirek hilang tokek muncul. Otot-otot di tubuhnya pada saat ini benar-benar telah membengkak dengan kecepatan yang sangat pesat. Palu godam juga pada saat ini segera muncul di tangannya dan ia pada saat ini benar-benar telah bersiap. Pada saat ini hanya King Haoran yang memiliki kekuatan yang lebih lemah. Oleh karena itu secara alami King Haoran tidak akan dapat berpartisi sapi dalam pertempuran di antara bintang delapan dodi. Pada saat ini hanya ada Xiaoyan, Zhen Zhongfu, Zhan Huan dan tetua keempat King Yuan Tian yang memiliki kekuatan di bintang delapan dodi. Di antara keempatnya, Zhen Zhongfu adalah orang yang memiliki kekuatan di tahap puncak bintang delapan dodi. Setelah itu ada Zhan Huan yang memiliki kekuatan di tahap akhir bintang delapan dodi. Sementara Xiaoyan dan tetua keempat King Yuan Tian keduanya pada saat ini berada di tahap menengah bintang delapan dodi. Di sisi lain di pihak Pil Palace pada saat ini hanya Dan Daceng yang berada di tahap awal bintang delapan dodi. Ia pada saat sebelumnya telah dilukai oleh Xiaoyan tetapi ia telah mengandalkan Pil dan cederanya pada saat ini telah sedikit membaik. Selain itu ada juga King Ying yang pada saat ini berada di tahap menengah bintang delapan dodi. Yin Xie pada saat ini berada di tahap akhir bintang delapan dodi dan Xie Tu pada saat ini memiliki kekuatan di tahap puncak bintang delapan dodi. Pada saat ini kedua pelah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Gui Yin hampir tiba dan semua orang benar-benar merasa takut kepadanya. Meskipun Gui Yin hanya berada di tahap menengah bintang delapan dodi tetapi ia sudah sebanding dengan seorang puncak bintang delapan dodi. Hal itu dikarenakan Gui Yin benar-benar memiliki tubuh yang aneh dan ia benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang tidak normal. Jika menambahkan Gui Yin maka pada saat ini ada lima orang dodi bintang delapan di pihak Pil Peles. Di tengah-tengah pertempuran yang akan segera pecah pada saat ini tiba-tiba sebuah suara segera datang dari belakang. Suara itu berkata bahwa ia pada saat ini telah datang. Melihat ke arah suara tersebut berasal sosok padat seketika muncul lagi dari arah lubang cacing. Ada ribuan orang yang pada saat ini muncul dan pemimpin mereka adalah Zen Bu Fan. Kekuatan dari Zen Bu Fan ini juga berada di bintang delapan dan meskipun ia berada di tahap awal bintang delapan dodi. Tetapi hal itu benar-benar akan sangat membantu kelompok Xiaoyang. Situasi pertempuran pada saat ini kembali imbang dengan adanya lima orang dodi bintang delapan di antara kedua belah pihak. Namun meskipun begitu Zen Zong Fu pada saat ini masih mengerutkan kening. Ia bergumam dalam hal jumlah kedua pihak pada saat ini dapat dikatakan seimbang. Tetapi jika diperhatikan lagi lebih lanjut di sisi lawan pada saat ini ada dua ahli top dari aliansi bayangan. Dengan begitu maka tentu saja kedua orang ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Setiap orang dalam pertempuran ini benar-benar harus tetap berhati-hati terhadap lawan masing-masing. Mendengar hal itu semua orang pun mengangguk dan pada saat ini kembali menatap ke arah Pil Peles. Pada saat yang bersamaan sosok Gui Yin pada akhirnya segera tiba. Ia hanya membawa seratus orang dan semuanya pada saat ini memakai topeng dengan tulisan nomor yang berbeda-beda. Gui Yin hanya membawa ratusan orang ke pertempuran dan hal itu menunjukkan bahwa Gui Yin benar-benar sangat percaya diri di dalam pertempuran ini. Akhirnya Gui Yin pun berkata dengan ringan kepada pasukannya agar mereka menyingkirkan semua pasukan di pertempuran. Pasukan ini pun seketika mengangguk dan mereka tanpa basa-basi segera terjun ke dalam pertempuran. Sementara itu Gui Yin pada saat ini perlahan mengangkat kelapanya dan pada saat ini otot-otot di tubuhnya bertambah besar senti demi senti. Aura dari Gui Yin juga pada saat ini terus meningkat. Matanya yang seperti pisau yang tajam pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah kejauhan. Pada saat ini ia tidak menatap ke arah Xiaoyan tetapi pada Zen Zongfu yang berada di samping. Dengan tatapan dan liat membunuh Gui Yin bagaimana mungkin Zen Zongfu pada saat ini tidak menyadari tatapan tersebut? Ia pada akhirnya segera menatap ke arah Gui Yin dan tersenyum kecut. Zen Zongfu pada saat ini menyadari bahwa ia benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan Gui Yin. Zen Zongfu pun pada akhirnya segera berkata kepada anggotanya bahwa pada saat ini ia akan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka menahan Gui Yin. Sementara itu sisa dari Dodi bintang gelapan yang ada akan dihadapi oleh yang lain. Zen Zongfu pada saat ini benar-benar tampak serius dengan niat membunuh tanpa akhir yang terpancar di matanya. Sementara itu di sisi lain Gui Yin pada saat ini segera berteriak menyebut kaisar manusia kepada Zen Zongfu. Mendengar hal tersebut Zen Zongfu pada saat ini tersenyum dikit dan ia pada saat ini memiliki ekspresi yang sopan dan menyapa Gui Yin. Sementara itu Gui Yin yang pada saat ini semakin membengkak segera mengambil langkah. Ia juga lanjut berkata tampaknya kaisar manusia pada saat ini mengetahui banyak tentang Gui Yin. Tetapi meskipun begitu izinkan Gui Yin pada saat ini memberitahu tujuannya untuk datang ke sini. Bisakah pada saat ini kaisar manusia memberitahu Gui Yin mengenai satu atau dua hal? Menanggapi perkataan tersebut Zen Zongfu pada saat ini sedikit terjekut. Hal yang membuatnya benar-benar tercengang adalah bahwa pada saat ini kekuatan Gui Yin telah meningkat ke tahap menengah bintang 8 dodi. Hanya dengan kekuatan Gui Yin yang berada di tahap awal bintang 8 dodi saja Zen Zongfu sudah memiliki perasaan pesimis untuk menghadapinya. Oleh karena itu merasakan tekanan kekuatan ini Zen Zongfu pada saat ini menjadi semakin khawatir. Zen Zongfu pun segera menekan perasaan ini di dalam hatinya. Ia lanjut berkata bahwa ia hanya mendengar beberapa desas-desus tentang Tuan Gui Yin. Tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak tahu apakah yang ingin diketahui oleh Tuan Gui Yin dari Zen Zongfu. Menanggapi hal tersebut Gui Yin pada saat ini sedikit tertawa sebelum akhirnya segera berbicara dengan tegas. Gui Yin pun segera berkata bahwa untuk alasan ini ia benar-benar membuat pengecualian dan tidak membunuh anak itu. Ini adalah kegagalan misi pertama darinya dan pada saat ini ia ingin meminta penjelasan dari kaisar manusia. Mendengar hal tersebut Zen Zongfu mengangkat alisnya dan secara alami ia mengetahui apa yang dimaksud oleh Gui Yin. Secara alami Gui Yin pada saat ini bertanya mengenai sosok wanita yang telah lama ia cari. Zen Zongfu pada akhirnya segera berkata agar Tuan Gui Yin pada saat ini jangan marah. Ia memang tahu beberapa berita mengenai wanita tersebut tetapi apakah berita itu benar atau tidak. Zen Zongfu khawatir Tuan Gui Yin harus memperifikasinya sendiri. Ketika Zen Zongfu mengucapkan kata wanita itu tubuh Gui Yin pada saat ini langsung bergetar. Gui Yin pada saat ini merasakan amarah di dalam hatinya setelah mendengar perkataan dari Zen Zongfu. Melihat hal ini Zen Zongfu terus berbicara agar Tuan Gui Yin pada saat ini membuat kesepakatan dengan Zen Zongfu. Bisakah Tuan Gui Yin pada saat ini melakukan hal tersebut? Menanggapi perkataan tersebut Gui Yin pun berkata dengan dingin dan niat membunuh segera memenuhi udara. Ia berkata agar kaisar manusia jangan menggunakan ras manusianya untuk membodohi Gui Yin. Jangan berbicara tentang kesepakatan apapun hari ini dan jika kaisar manusia tidak memberitahu Gui Yin semua yang ia tahu. Hari ini ia benar-benar akan membunuh semua ras dengan darah. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini Zen Zongfu langsung merasakan gelombang darah di belakangnya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Gui Yin pada saat ini langsung menolak saran dari Zen Zongfu. Zen Zongfu segera menyadari bahwa pada saat ini ia benar-benar tidak memiliki cara lain dan benar-benar harus bertempur melawan Gui Yin. Zen Zongfu pun segera berkata tampaknya pada saat ini Tuan Gui Yin benar-benar sangat percaya diri. Ia mengakui bahwa Tuan Gui Yin memang sangat kuat di antara bintang delapan dodi. Tetapi meskipun begitu tidak ada yang tahu keberuntungan pada saat ini berpihak pada pihak siapa. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, aura bintang delapan puncak dari Zen Zongfu pun seketika meledak dengan keras. Aura membunuh yang sangat menakjubkan pada saat ini segera melonjak. Sementara itu di sisi lain, Gui Yin pada saat ini sosoknya seketika bergetar dan pada saat ini mata Zen Zongfu tiba-tiba menyipit. Gui Yin pada saat ini telah tumbuh menjadi sosok kurus bertinggi 3 meter. Tubuhnya juga pada saat ini mengeluarkan bau busuk dan Gui Yin pada saat ini benar-benar telah bersiap. Sosok Gui Yin pada akhirnya segera menghilang dari pandangan Zen Zongfu. Saat berikutnya sosoknya muncul pada saat ini ia telah berada di atas kelapa Zen Zongfu dengan telapak tangan yang berubaman jadi kepalan. Zen Zongfu pada saat ini benar-benar terkejut karena tubuh besar dari Gui Yin pada saat ini benar-benar tidak menghambat kecepatannya. Zen Zongfu pada saat ini segera melihat kepalan dengan udara putih yang keluar dari mulut Gui Yin. Ruang di sekitar kepalan itu pada saat ini perlahan berputar. Di bawah kepalan tangan ini ada angin kencang dan pakaian Zen Zongfu pada saat ini segera mengeluarkan suara angin kencang. Menghadapi serangan dari Gui Yin ini tentu saja Zen Zongfu benar-benar tidak berani ceroboh. Ia berayun dengan cepat dan pada saat ini segera mengayunkan pedang seputih salju di tangannya. Zen Zongfu terus melambaikan pedangnya dan membentuk garis putih yang samar-samar berubah menjadi gambar formasi yang besar. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Zen Zongfu pada saat ini segera mundur ketika berhadapan dengan telapak tangan dari Gui Yin. Pada akhirnya tinju Gui Yin pun meninju perisai bundar yang dibentuk oleh Zen Zongfu. Pada saat ini perisai benar-benar hancur seolah-olah pukulan dari Gui Yin telah meninju sepotong kapas. Pada akhirnya Gui Yin segera menatap ke arah Zen Zongfu dan segera menjadi lebih berhati-hati berhadapan dengannya. Tampaknya kedua belah pihak pada saat sebelumnya benar-benar menguji kekuatan dari masing-masing. Dapat dikatakan pada saat benturan pertama ini kekuatan di antara keduanya masih terlihat seimbang. Sementara itu pada saat yang sama di sisi Xiaoyan, Zen Bu Fan, dan tetua keempat. Ketiganya juga pada saat ini segera meledak dalam pertempuran berhadapan dengan Xie Tu, King Ying, Ying Xie, dan Dan Da Cheng. Empat orang bintang delapan dodi dari Pil Peles pada saat ini berubah menjadi empat cahaya yang melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan segera menoleh untuk menatap ke arah timnya dan memerintahkan mereka untuk berhati-hati. Mereka pada saat ini hanya harus mengikuti pertempuran mereka sebelumnya. Mereka tidak perlu takut karena meskipun orang ini berada di tahap bintang ke delapan. Bukan tidak mungkin bagi kelompok tim Xiaoyan pada saat ini bertarung dengan mereka. Mendengar hal ini tim Xiaoyan pun seketika mengangguk dan mereka pada saat ini segera terlihat serius. Xiaoyan pada saat ini memegang pedang kuno api surgawi di satu tangan. Xiaoyan menyadari bahwa ia bersama dengan timnya harus menunda dua orang dari Pil Peles. Dan Da Cheng secara alami pada saat ini datang untuk Xiaoyan. Sosok lainnya yang pada saat ini berhadapan dengan Xiaoyan adalah Xie Tu yang berasal dari aliansi bayangan. Sementara itu King Yuantian dan Zhen Bu Fan pada saat ini segera bertarung melawan King Ying dan Yin Xie. Di dalam pertempuran ini Xiaoyan harus menanggung dua kekuatan dodi bintang delapan bersama dengan timnya. Meskipun pada saat ini King Mu Erlong Yi, Feng Feng, Xiao Zhan dan Ziying semuanya telah menembus ke tahap awal bintang tujuh. Mereka pada saat ini benar-benar tidak dilengkapi dengan Nan Er Ming. Dengan begitu maka keterampilan bertarung tim mereka akan terpengaruh sampai batas tertentu. Tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan keterampilan bertarung tim Xiaoyan secara alami juga telah meningkat lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Akhirnya Xiaoyan dan timnya pada saat ini berdiri berhadapan dengan Dan Da Cheng dan Xie Tu. Dan Da Cheng pada saat ini terbungkus api surgawi keberuntungan 6 ki yang menutupi seluruh tubuhnya. Sementara itu Xie Tu pada saat ini membawa parang besar berlumuran darah dengan satu set baju besi berwarna merah darah. Mata Dan Da Cheng pada saat ini berwarna merah dan mulutnya segera terbuka ketika ia maraung ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa hari ini ia yang bernama Dan Da Cheng tidak akan melepaskan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu api keberuntungan 6 ki di tangannya segera melesat ke langit. Melihat hal ini Xiaoyan hanya meringkukan mulutnya dan hanya menatap ke arah Dan Da Cheng. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak merasakan penindasan dari serangan Dan Da Cheng ini. Hal itu dikarenakan Xiaoyan adalah api yang sebenarnya dan keberuntungan 6 ki milik Dan Da Cheng sepertinya adalah keterampilan kecil di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum ringan dan berkata jika dibandingkan dengan api miliknya. Api keberuntungan 6 ki dari tetua agung Pil Peles mungkin tidak akan sebanding dengan api surgawi milik Xiaoyan. Setelah mengucapkan hal tersebut mata Xiaoyan yang terbuka pun sedikit tertutup. Ketika Xiaoyan kembali membuka matanya pada saat ini pupil gelap Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi sepasang mata api. Api menyala di mata Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan pada saat ini sedikit bergetar. Dari setiap pori-pori di tubuh Xiaoyan pada saat ini api menyumbur keluar seperti singa liar yang telah lama terdiam. Area di sekitar Xiaoyan juga pada saat ini secara langsung berubah menjadi lautan api yang memenuhi langit. Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah maju mengangkat tangannya dengan pedang kuno api surgawi dan berniat untuk mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Kemudian kecepatan ketika pedang ini dilesatkan benar-benar jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Xiaoyan tampaknya telah merasa lebih nyaman dan tanpa kesulitan sedikit pun ketika mengeluarkan teknik ini. Pada akhirnya api surgawi dari Xiaoyan yang sangat besar ini segera dilesatkan. Kontras di antara kedua serangan pada saat ini benar-benar sangat terlihat jelas. Serangan Xiaoyan pada saat ini memancarkan cahaya yang seperti matahari sementara serangan Dandaceng seperti lilin yang redup. Melihat hal ini Dandaceng juga secara alami tahu di dalam hatinya bahwa Dandaceng pada saat ini pasti tidak akan bisa menandingi Xiaoyan. Namun meskipun begitu Dandaceng pada saat ini tidak terlalu khawatir karena ada siatu di belakangnya. Pada akhirnya serangan Xiaoyan benar-benar telah mendekat dan Dandaceng mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Angin keras disertai panas yang ekstrim pada saat ini benar-benar bertiup kencang menghantam wajah Dandaceng. Di tengah-tengah rasa pesimis ini pada saat ini sesosok segera melesat di hadapan Dandaceng. Dandaceng seketika kebingungan tetapi ia segera menyadari bahwa sosok itu adalah Xiaoyan. Yaitu pada saat ini memegang pedang setinggi 2 meter dan mengeluarkan teknik darah gila miliknya untuk berhadapan dengan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Doki berwarna merah darah pada saat ini dengan cepat memadat dan berhadapan dengan serangan Xiaoyan. Kedua serangan pada akhirnya benar-benar saling berhadapan di udara dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar terjekut. Benturan terjadi di antara kedua serangan dan pada saat ini kedua belah pihak sedikit mundur. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa serangan seribu kaki tanpa bayangan milik Xiaoyan pada saat ini berhasil dihentikan. Sementara itu Dandaceng pada saat ini mengelah nafas lega karena ia telah selamat. Keduanya menstabilkan diri dan pada saat ini mereka menatap tajam ke arah Xiaoyan dan kelompoknya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya keterampilan macam apakah yang dimiliki oleh Xiaoyan ini. Teknik seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan ini adalah keterampilan tingkat semu dan benar-benar akan sangat sulit untuk dihadapi. Namun jika melihat benturan sebelumnya tampaknya keterampilan yang dimiliki oleh Xiaoyan ini juga tidak bisa diremehkan. Xiaoyan menyadari bahwa sosok Xiaoyan dari aliansi bayangan ini benar-benar bukanlah orang yang sederhana. Ia benar-benar memiliki keterampilan dan tingkat kultivasi yang menakjubkan. Memikirkan hal ini tiba-tiba Xiaoyan memiliki spekulasi terhadap Xiaoyan. Xiaoyan menyadari jika seseorang memiliki teknik kultivasi dan keterampilan bertarung yang menakjubkan. Kemungkinan besar ia tidak akan memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan Dandaceng yang merupakan seorang alkemis. Tentu saja Dandaceng memiliki kekuatan spiritual yang bahkan bisa melampaui kekuatan Xiaoyan. Tetapi meskipun kekuatan spiritual Dandaceng kuat tetapi tingkat kultivasinya sedikit lemah. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera menemukan cara untuk menghadapi keduanya. Xiaoyan berniat untuk menghadapi Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung spiritual. Namun Xiaoyan pada saat ini perlu menghentikan Dandaceng dan Xiaoyan perlu mengandarkan kekuatan timnya. Tetapi meskipun Xiaoyan telah menemukan cara Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak yakin. Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah keterampilan bertarung spiritual dari Xiaoyan ini lemah atau tidak. Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki waktu untuk pembuktian. Akhirnya Xiaoyan segera mengirimkan transmisi suara kepada timnya agar mereka pada saat ini menahan Dandaceng. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pada saat ini akan berusaha untuk mengalahkan Xiaoyan dengan kekuatan spiritual. Mendengar hal tersebut kelompok Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan mereka pada saat ini menatap ke arah Dandaceng. Tanpa basa-basi kelima orang kelompok Xiaoyan pada saat ini segera melesat. Melihat hal ini Xiaoyan benar-benar terkejut dengan apa yang direncanakan oleh Xiaoyan. Namun pada saat ini ia benar-benar tidak bisa lengah dan ia segera kembali menoleh ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Dandaceng pada saat ini menjibir kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah mendekat. Ia pun segera bertanya apakah mereka berpikir dengan kekuatan mereka yang berada di tahap awal bintang ketujuh akan bisa mengalahkan Dandaceng.